Setiap komponen Svelte memiliki siklus hidupnya masing-masing, atau lazim disebut sebagailah cycle komponen. Di Svelte ada 4 siklus hidup yang berlaku, yang pertama adalah on mount, yang akan dieksekusi ketika komponen berhasil di-render. On mount ini akan sangat sering kita gunakan, terutama ketika kita berurusan dengan terparti API. Kemudian ada on destroy, yang akan dieksekusi setelah komponen dihancurkan atau di-destroy. Kemudian ada 2 lagi yaitu before update dan after update, yang akan dieksekusi tepat sebelum dan sesudah DOM berhasil di-update. Mari kita lihat cara penggunaannya. Yang pertama kita lakukan import terlebih dahulu dari library Svelte, baik on mount, on destroy, before update, dan after update. Kemudian kita coba lakukan console log saja, sederhana seperti ini. Dan ketika kita save, jika kita lihat di browser atau kita refresh sekali lagi, maka urutannya adalah before update, kemudian mount, dan after update. On mount hanya akan muncul sekali saja. Jadi misalkan di sini kita upvote, artinya dia akan melakukan update, maka yang muncul berikutnya adalah before update dan after update. Sedangkan mount tidak terjadi lagi. Dan kita akan memanfaatkan 2 lifecycle komponen ini untuk melakukan pembacaan data dari local storage dan penyimpanan data ke local storage ketika data berhasil atau DOM berhasil di-update. Oke, kita lakukan untuk save data dulu ke local storage. Jadi disini, ketika berhasil di-update kita akan panggil local storage. Dan kita set itemnya dengan nama entries. Dan isinya adalah dalam bentuk string saja. Jadi, entries kita akan kita convert menjadi string dengan json string 5. Sehingga setiap kali upvote, terus juga bikin baru, dan lain-lain. Ketika berhasil di-update, dia akan menyimpan datanya ke local storage sehingga menjadi persistence. Ketika pertama kali di-render, kita juga akan melakukan pembacaan data dari local storage. Jadi, di-amount kita akan menambahkan pengambilan data dengan local storage. Dengan get item dengan nama yang sama yaitu entries. Kemudian kita parse sehingga menjadi bentuknya adalah array of object. Dan kemudian kita assign ke entries. Sehingga datanya akan dibaca dan dimasukkan ke state yaitu entries. Selanjutnya, entriesnya akan kita kosongkan saja menjadi array kosong. Dan apabila belum ada data sebelumnya, misalkan pertama kali, tentunya entriesnya 0. Maka kita akan return array kosong sehingga aplikasi kita tidak terjadi error. Dan ketika kita save, sekarang datanya kosong karena storage-nya masih kosong karena baru. Dan kita cek dulu local storage-nya ada di tab application. Dan kita lihat local storage disini, entriesnya array kosong. Sekarang kita akan coba masukkan data yang baru. Maka sekarang entriesnya sudah ada. Dan apabila kita refresh, maka datanya tetap persisten. Kalau kita upload, 50. Dan seterusnya datanya tetap persis. Sedangkan untuk mendemokan on destroy, kita bisa membuat form new ini. Ada tombol untuk menyembunyikan ataupun menampilkan form ini. Kita akan buat button-nya terlebih dahulu. Kita akan buat di header saja. Lalu kita akan ubah sedikit headernya. Dengan menambahkan div left dan div right. Left untuk logo. Right untuk toggle. Dan di left ini kita akan tambahkan h1 yang disini. Lalu kemudian untuk yang di right, kita akan tambahkan button. yang memiliki event on click. Yang akan memantik sebuah fungsi toggle form yang akan kita buat nanti di app.spell. Berarti kita export. Let toggle form. Dan kita ke app.spell. Di sini di bagian new kita tambahkan toggle form adalah toggle form. Lalu kita buat sebuah state baru. Show form. Untuk inisialnya adalah false. Dan kemudian kita bisa buat fungsi yaitu toggle form disini. Yang akan mengembalikan ingkaran dari show form. Jika false menjadi true dan jika true sebaliknya menjadi false. sedikit kekeliruan. Toggle form ini bukan di new melainkan di header. Dan new form hanya akan muncul ketika show formnya true. Kita bisa menggunakan if disini atau kondisi. dan jika show formnya false maka new formnya tidak akan muncul. Kita cek dulu hasilnya. Di sini sudah ada button dan buttonnya mau saya samakan saja dengan yang ada di list. Kita cek list. Di sini ada button. Button. Button ini kita buat global. Jadi kita taruh di global CSS saja. Button. Save. Dan buttonnya sudah mirip. Tinggal kita tampilkan satu baris. Kita ke header. Kita tambahkan style. Dan header nya adalah display. ini. Ini. Dan ketika kita klik. klik. Maka kolomnya muncul. Dan ketika klik lagi. Kolomnya akan hilang. Nah sekarang. New. Kita bisa tambahkan. Seperti tadi. form on mount. Dan juga on destroy. form on destroy. app dan berbagai console log di sini. Before update kita tidak perlukan. On destroy juga. Kita tidak perlukan. On mount console log nya kita hapus. Dan ini juga kita perlukan. Kita hanya butuh on mount dan after update. Sekarang. Kita bisa cek. Untuk on destroy. Kita lihat di console. Sekarang kalau kita klik. Maka. On mount nya muncul. Dan kemudian kita. Klik lagi. Maka. On destroy nya. Terpanti. Dan seterusnya. Nah. Itu dia. Pembahasan kita tentang siklus hidup. Komponen di Svelte. Apakah sudah cukup pembahasan kita tentang Svelte. Atau mau lebih lanjut lagi. Boleh dong diberikan umpan baliknya di kolom komentar. Sampai jumpa. Dan seterusnya. 北 john mal terbatus. Kmikan hit.